hutang kita tidak tahu kapan selesainya itu tidak akan tahu kita kapan selesainya kalau kita sebutkan itu hutangnya Indonesia minta ampun setiap anak yang lahir menanggung menanggung hutang pakar ekonomi internasional pakar politik internasional dan di bidang ekonomi juga ekonomi politik atau politik ekonomi Eh Saduddin Nursi mengatakan dikalkulasikan jumlah manusia yang ada di Indonesia ini termasuk bayi yang lahir itu setiap bayi yang lahir menanggung hutang bahasa saking banyaknya hutang yang dimiliki Indonesia ada dampak apa penyebabnya? penyebabnya adalah ketika krisis monitor diberikan bantuan yang cukup besar ternyata bantuan itu tidak tepat sasaran namanya BLBI selamat menikmati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidun majid bapak ibu sekalian yang berbahagia mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berkahi Allah limpahkan rahmat dan karunianya kepada kita Allah sehatkan kita Allah sehatkan hati kita Allah kuatkan iman kita Allah teguhkan keyakinan kita Allah istiqamahkan kita Allah jadikan rumah tangga yang sakit anak-anak yang salih dan salihah yang selalu berada dalam getaatan bapak ibu sekalian yang berbahagia di bulan ini disebut dengan bulan maulid atau maulud kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan yang sangat mulia tapi jangan pula cuman bersalawatnya di bulan mulia ini saja bersalawat itu setiap waktu kalau bisa banyak kemudahan yang Allah berikan innallah wa mala'ika ta'uyusalluna ala nabi ya'yu'allatina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman baik bapak ibu sekalian yang berbahagia di subuh hari ini insyaAllah kita berada dalam lindungan Allah dan selalu berada dalam keyakinan yang baik dan akidat yang baik insyaAllah subuh hari ini kita akan coba mengangkat tema tentang riba ini tema yang dari dulu sampai sekarang riba itu dari sebelum kita lahir padahal sebagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dibai'at menjadi Nabi disuruh memberantas yang namanya kezaliman salah satu kezaliman yang nampak itu adalah riba riba itu kezaliman yang nyata yang selalu diperintahkan kepada Nabi oleh Allah untuk diberantas untuk dihabisi karena sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibai'at menjadi Nabi itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat praktek ribawi itu ada pada masa jahiliyah nah pada masa jahiliyah itu praktek ribawinya besar besar sekali sampai orang-orang yang mohon maaf disitu disebutkan orang-orang yang berduit yang berhak memegang perekonomian orang-orang para pedagang-pedagang yang besar berhak menjadi pemain utama sehingga orang-orang yang tidak berdagang ya dia tidak pemain ini unsur ribawinya besar sehingga orang-orang yang kaya-kaya itu mereka memiliki gudang emas mereka memiliki gudang harta yang siapapun datang kepada mereka untuk meminjam uang dan lain sebagainya pada masa jahiliyah itu mereka akan kembalikan meminta untuk dikembalikan lipat ganda makanya ada bahasa disebutkan dalam sejarah itu bahwa riba itu untuk melipat gandakan nah itu di dalam Al-Quran disebutkan liarbu min malihi agar bertambah berlipat ganda harta mereka dengan riba tadi tetapi kata Allah sekali-kali tidak tidak akan bertambah dari harta mereka tapi ketika itu pada masa jahiliyah itu mereka tidak berpikir masalah itu yang penting mereka pikirkan bagaimana untungnya yang penting untuk jadi kalau ada orang sekarang juga berpikiran demikian sebenarnya dia sedang berada di jahiliyah artinya tidak merdeka dia itu tidak merdeka nah karena orang jahiliyah dulu sudah berpikir demikian kata mereka mereka memberikan riba kepada orang itu tujuannya agar harta mereka itu bertambah maka bapak ibu sekalian yang berbahagia salah satu gaya berpikir Amerika orang barat ketika itu termasuk Amerika bagaimana caranya membangun satu sistem riba itu yang terstruktur maka hari ini riba itu bukan Indonesia riba itu bukan Malaysia tapi riba hari ini tingkatnya global internasional dan tidak lagi kecil-kecil simpan pinjam itu riba itu sekarang tapi skalanya sudah besar International Monetary Fund IMF tau bapak ibu IMF IMF itu yang suka ngasih pinjaman saya korek sedikit masa lalu kita saya korek sedikit masa lalu ini sejarah bapak ibu dulu tahun berapa itu krisis monitor 90 98 99 itu terasa apa tak terasa kita krisis itu sebenarnya bukan kita yang berperang yang berperang Amerika cuma awak yang ikut merasakan Indonesia krisis 98 99 ini biar saya bongkar biar sedikit bapak ibu tahu cerita 98 99 itu krisis monitor yang terjadi apa ekonomi Indonesia hancur bapak ibu harus tahu perbankan perbankan itu banyak yang collapse tutup ada yang dimarger ada yang diakuisisi ada yang diajak kerjasama digabungkan satu bank dengan bank yang lain untuk bisa sehat untuk bisa tetap eksis seperti beberapa bank itu digabung tetapi ada yang diakuisisi yang punya duit banyak mengakui diambil alih sama mereka dan perlu bapak ibu pahami bank-bank yang collapse collapse ini itu adalah pemiliknya orang China ingat ya bapak ibu ini penting untuk dipahami ketika Indonesia collapse itu bank-bank sudah mulai ketika Indonesia krisis bank-bank sudah mulai collapse Amerika mengajukan pinjaman bukan mengajukan pinjaman memberikan pinjaman kepada Indonesia melalui IMF International Monetary Fund kalau saya tak salah insyaAllah itu mengajukanlah pinjaman IMF ada syarat tapi syaratnya adalah kalau tidak bisa mengembalikan dalam waktu yang ditentukan maka akan bertambah jadi pada waktu yang ditentukan kalau uang itu tidak bisa dikembalikan oleh negara Republik Indonesia maka ketika itu hutang tadi bertambah akan bertambah makanya mohon maaf bapak ibu hutang kita tidak tahu kapan selesainya itu tidak akan tahu kita kapan selesainya kalau kita sebutkan itu hutangnya Indonesia minta ampun setiap anak yang lahir menanggung menanggung hutang pakar ekonomi internasional pakar politik internasional dan di bidang ekonomi juga ekonomi politik atau politik ekonomi Eh Saduddin Nursi mengatakan dikalkulasikan jumlah manusia yang ada di Indonesia ini termasuk bayi yang lahir itu setiap bayi yang lahir menanggung hutang bahasa saking banyaknya hutang yang dimiliki Indonesia ada dampak apa penyebabnya penyebabnya adalah ketika krisis moneter diberikan bantuan yang cukup besar ternyata bantuan itu tidak tepat sasaran namanya BLBI bantuan likuiditas Bank Indonesia bantuan modal untuk perbankan perbankan itu melalui Bank Indonesia Bank Indonesia mendapat bantuan dari IMF IMF berikan ke BI BI berikan kepada bank-bank yang collapse tadi ada yang diberikan kepada yang sudah di merger ada yang sudah di akuisisi apa yang terjadi Bapak Ibu singkat cerita tak usah panjang-panjang cerita singkat cerita adalah orang yang tadi diberikan dana tadi itu kemana perginya kabur ke Singapura ada yang kabur ke Swiss ada yang kabur ke Singapura ada yang balik ke kampung mereka dan tidak ada pengembalian uangnya karena ketika itu pemberiannya tanpa tertulis artinya tidak ada kontrak yang jelas coba bayangkan hanya ada beberapa perbankan yang jelas kontraknya itu ada tapi tidak banyak tapi bayangkan berapa banyak bantuan yang diberikan BI kepada bank-bank yang collapse tadi dan itu tidak bisa kembali uangnya itu pinjaman bukan diberikan begitu saja pinjaman tapi tidak tahu akadnya apakah pinjaman ataukah pemberian begitu saja sampai saat ini kasus BLB itu tidak tuntas coba bayangkan berapa triliun uangnya yang habis ketika itu untuk mendanai perbankan perbankan yang ingin kita soroti Bapak Ibu dua yang pertama riba yang kedua kezaliman yang pertama ini riba masalah bunga berapa besar tingkat suku bunga yang diberikan oleh IMF itu ketika uang dipinjam tapi kita tak mampu mengembalikan catatan yang mereka berikan harus dikembalikan dan lebih daripada yang dipinjam itu yang menjadi masalah kita hari ini kita meminjam uang kepada mereka ketika tak mampu bayar kita harus mengembalikan dua kali lipat coba Bapak Ibu bayangkan satu T kalau kita harus mengembalikan lagi berapa dua kali lipatnya sudah dua T itu kalau satu T yang kita pinjam apa mungkin negara dengan negara pinjamnya satu triliun tidak mungkin mesti lebih daripada itu coba bayangkan Bapak Ibu berapa banyaknya hutang yang kita miliki dan ini Bapak Ibu sudah dikonsep sudah dibuat maka salah satu negara yang melepaskan diri daripada IMF ketika itu yang tahu betul permainan IMF itu dengan ribawinya dengan unsur bunganya yang begitu tinggi politik ekonominya yang begitu kasar yang sehingga memang memiskinkan orang itu politik semua Bapak Ibu jadi riba riba bunga itu dibalut dengan politik sehingga yang terjadi apa negara ini kacar-kacir bukan hanya kita semua negara semua negara yang bermain dengan IMF oh itu habis habis dibasmi oleh Amerika termasuk ketika itu salah satu negara yang melepaskan diri daripada IMF Thailand Korea mohon maaf Korea Selatan itu dilepaskan diri dia dengan daripada IMF tidak maukan dia bergantung karena dia tahu kelicikan daripada Amerika melalui tangan mereka itu siapa tangannya itu itulah IMF tadi habis ini secara global sama jangan ada yang tersinggung para rentenir sama rentenir itu begitu memberikan pinjaman tapi dengan bunga bang dengan bunga bukan bunga bunga bang dengan bunga bahkan bunga yang diberikan oleh para rentenir itu besar besar kadang ada yang 5% oh itu dah tinggi kali itu ada yang 4 ada yang 3 ada yang 2 bayangkan 5% dari cara kita ambil 10 juta 5% nya berapa kan lumayan besar bukan besar lagi itu lumayan itu coba bapak ibu bayangkan masalahnya bukan terletak pada pinjaman dan lebihnya itu masalahnya kita sedang bermain dengan siapa sekarang kita sedang bermain dengan ancaman Allah kita sedang bermain dengan aturan Allah makanya mohon maaf bapak ibu baldatun toyibatun warabbun ghafur itu bisa didapat oleh satu negara kalau terlepas dari permasalahan ribat kalau tak lepas daripada ribat sulit karena itu yang kemudian mereka inginkan satu sejarah agar harus paham itu BLBI kasus kita pinjaman uang secara besar yang kedua bapak ibu Amerika punya mimpi dalam film American Dreams ada film judulnya American Dreams punya cita-cita Amerika apa cita-cita Amerika membangun satu bank yang membangun itu Rothschild ini pemikiran ini bapak ibu ada satu kelompok dari Yahudi jadi mereka bersaudara nama kelompok ini disebut dengan Rothschild punya dana besar orang asli Yahudi punya dana besar mereka bangun yang disebut dengan bank secret bank bank rahasia jadi Amerika itu sebenarnya tidak ada bank sentral itu bank pengendali bank Amerika itu semuanya adalah bank rahasia itu bank sentral Amerika itu itu dibawah kendali bank rahasia kalau bapak ibu tak percaya boleh cek sejarah Amerika itu di bawah kendali yang mengendalikan hanya orang-orang tertentu namanya secret society secret society itu masyarakat rahasia siapa mereka itu kaum Yahudi dulu namanya masyarakat rahasia sekarang mereka tak rahasia lagi karena mereka sudah menguasai dunia jadi mereka sudah pegang dunia Yahudi sudah megang dunia lagi mereka sudah biasa nampakkan diri sudah biasa namanya Rothschild orang ini mereka bangunlah namanya bank rahasia setelah bank rahasia mereka bangun bank ruah dibangun itu bank Amerika bank sentral itu dibangun dan bapak ibu tahu apa tujuan mereka tujuan mereka adalah untuk mengambil emas sebanyak mungkin yang bisa mereka tampung maka muncul ide pertama ketika itu adalah caranya biar bank ini rame maka dirubahlah transaksi oleh mereka itu ketika itu yang tadinya menggunakan barter dalam sejarah Amerika mereka rubah menjadi uang kertas tapi ada iming-imingnya apa iming-imingnya dulu diiming-imingi dengan uang kertas tadi dibalut atau di apa nama ya uang kertas di backup dengan emas akhirnya tergiur alasannya sederhana biar memudahkan transaksi menggunakan uang kertas dan di backup dengan emas masih ingat bapak ibu ya uang kita Indonesia ini masih ingat uang koin 95 ada 95 yang warna kuning 500 itu masih bisa dijadikan cincin karena masih ada unsur emasnya dan kemudian berubah menjadi perak itu karena emasnya sudah habis diganti jadi perak sekarang perak sudah tidak ada jadi timah itu tidak berlaku itu tidak berlaku makanya ditaruhkan uang 100 rupiah taruh duit 100 rupiah itu yang melirik tidak ada tidak ada yang melirik boro-boro mau lirik ngambil saja untuk masuk kota infak sudah tidak ada itu sekarang kalau dulu yang kuning itu dari 95 ke bawah asal bercecer saja rebutan orang karena tahu uang itu ada backupannya dan dulu uang kertas itu kalau robek dan lain sebagainya bapak datang ke bank kami mau tukar duit dikanti yang baru bapak kalau sekarang cobalah duit robek bawa ke sana datang lah mau cobalah biar bapak ibu tahu lah sekali-sekali ada uang robek misalkan pergi ke bank kami mau tukar duit ini duitnya dah robek kira-kira dapat yang baru benda sekarang sekarang tidak ada lagi uang kita hari ini uang kertas yang dimiliki negara republik indonesia itu tidak lagi di backup dengan emas alasannya emasnya sudah tak ada dulu kemudian di backup dengan perak perak pun sudah tak ada lagi sudah tidak dibalut lagi dengan itu sudah tidak di backup lagi sama tujuan amerika begitu akhirnya apa yang terjadi menjadi sebuah transaksi tukar barang itu bukan lagi dengan barter kalau dulu kita tukar barang dengan barang di dalam pertukaran barang dengan barang juga ada unsur ribawinya tergantung pada barang ribawi saja kalau tak barang ribawi tidak ada masalah tapi kemudian bapak ibu apa yang terjadi cita-cita amerika itu tercapai apa cita-cita dia merubah transaksi barter tadi dengan uang kertas jadi orang mudah transaksi sekarang pakai uang kertas di-backup dengan emas apa yang terjadi orang berbondong-bondong menukarkan emasnya ke bank Amerika ketika itu bank sentral banyak yang datang memasukkan emas dan itulah yang dilakukan oleh kelompok kecil tadi yang namanya Rothschild tadi makanya kalau bapak ibu tahu kenapa mereka duitnya tak berseri mereka yang memegang dunia ini hari ini semua pinjaman itu ke dia mereka buka satu lagi bank namanya bank Swiss ini sejarah kalau dirunut bapak ibu malu cuman kalau tak disampaikan kita rugi sebenarnya termasuk salah satu negara yang ikut andil dalam menjadi budak daripada negara tersebut negara kita negara Republik Indonesia saya masih ingat betul cerita itu ketika Presiden Soeharto datang ke Swiss menghadiri salah satu acara itu Presiden kita tidak dilihat oleh mereka artinya apa dikucilkan oh ini negara boneka begitu saking tidak bernilai kenapa karena kita sudah makan dan pinjam uang ke sana dan pinjam uangnya bukan kecil besar sehingga yang terjadi apa orang yang minjam uang yang diberikan pinjaman oleh bantuan bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI tadi tidak ada satu pun hanya sebagian kecil yang mengembalikan sebagian besar tidak mengembalikan ada yang kabur ke Singapura ada yang kabur ke Amerika ada yang kabur ke Swiss tidak ada yang mengembalikan hanya sedikit makanya kasus dia sampai hari ini kasus BLBI itu sampai hari ini tidak selesai yang ingin kita sorat adalah berapa besar ribatnya di situ berapa besar kezolimannya di situ yang hari ini dampak daripada perbuatan itu apa kita yang hari ini selalu merasakan hutang yang tidak terselesaikan tidak selesai sampai hari ini hutang kita tidak selesai makanya tidak tahu kapan selesainya hutang itu kata Allah orang yang masih main bunga bang main ribat main kesoliman dengan Allah siap-siap bersiaplah kata Allah yang namanya kalian manusia yang bermain dengan ribat bersiap aku perangi bayangkan ada yang disebut dengan musuh Allah ada yang diperangi oleh Allah yang diperangi oleh Allah di dalam Al-Quran pelaku kezoliman dan riba yang dimusuhi oleh Allah dalam hadis Nabi 3 dianggap musuh oleh Allah sekarang kita bermain pada orang yang diperang oleh Allah siapa orang yang diperang oleh Allah dua satu pelaku riba yang kedua pelaku kezoliman diperang oleh Allah makanya bapak ibu sekalian yang berbahagia kalau kita berdoa baldatun toyibah itu sebenarnya memang kita bermimpi mendapatkan baldah toyibah tadi kenapa karena kita berharap kita mendapatkan ketenangan kedamaian tapi ternyata itu namanya struktur ribawi global jadi yang sudah terstruktur agak ketergantungan jadinya SBY aduh tersebut pula namanya tapi tak apalah SBY itu pernah melepaskan diri pak dengan IMF kita pernah melepaskan diri dari IMF itu tahun 2006 kalau saya tak salah dalam sejarah itu itu pernah tapi kemudian kembali lagi balik lagi maka kita harus menikmati ketika Sri Mulyani mengatakan ketika Sri Mulyani berani mengatakan tentang hutang kita kemudian angka kemiskinan kita itu semuanya by data dan by design data yang sudah disiapkan data yang sudah diotak atik jadi itu semua data data permainan data angka kemiskinan atau standar kemiskinan yang diturunkan makanya bahasanya adalah angka kemiskinan menurun jelas menurun karena standar kemiskinannya yang diturunkan tapi kalau standar kemiskinannya tetap itu tidak turun pak malah naik makanya tidak mungkin dihadapkanlah kepada media bahwa angka kemiskinan menurun kenapa karena standar kemiskinan diturunkan bapak ibu tahu salah satu taktik China China itu tidak pernah menunjukkan angka kemiskinan dia kepada negara asing dan haram bagi media ketika itu untuk menunjukkan kemiskinan kemiskinan yang ada di China itu China menduduki posisi nomor dua setelah India dengan jumlah penduduk terbanyak dan angka kemiskinan tertinggi tapi tidak pernah dipandang dan tidak pernah ditampak dan tidak pernah mereka tunjukkan bapak ibu tahu alasannya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami negara yang baik-baik saja ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami negara yang sejahtera itu penting bapak ibu China punya satu filosofi yang tak pernah bisa kita tahu bayangkan makanya China banknya China itu bank sentral China itu itu dia memberikan pinjaman kepada anak-anak yang ingin melakukan usaha itu 0,0 sekian persen 0,0 ingat ya bapak ibu 0,0 sekian persen ada yang 2 persen ada yang 5 persen ada yang 3 persen bayangkan saking rendahnya bunga yang mereka berikan kepada para pelaku usaha itu kalau disini tidak bapak ibu datang ke bank mau minjam minjam lah ke bank berapa banyaknya misalkan untuk usaha berapa persen bunganya 5 persen 3 persen 4 persen ada yang sampai 6 persen hari ini coba bayangkan artinya apa sejauh sistem itu masih kita pakai untuk transaksi maka sulit kita mengajakan untuk mendapatkan baldatun toygibatun warabun ghafur kenapa karena Allah sendiri tidak pernah senang dengan yang namanya riba ulama sepakat majlis ulama indonesia sepakat bunga bank adalah riba maka riba bunga bank itu termasuk riba maka kata majlis ulama indonesia menghindari bank konvensional itu harus kenapa karena ada bunga banknya bunga bank itu diharapkan secara tidak langsung secara tidak langsung majlis ulama indonesia mengatakan ketika bank konvensional itu haram secara tidak langsung sampai sampai sini paham ya baik sekarang kita lihat dulu apa tahapan tahapan pengharaman riba dia ada tahapannya ada tidak langsung diharapkan sama dengan khamar itu tidak bisa langsung diharapkan begitu saja zinah tidak diharapkan begitu saja jadi perzinahan itu khamar itu ribawi itu tidak langsung diharapkan ketika nabi berada di mekah jadi ketika nabi di mekah nabi tak langsung haramkan itu yang mabuk kata nabi jangan mabuk dulu solat dulu kemudian nani nanya kalau setelah solat kami mabuk boleh ketawa para sahabat yang lain tapi nabi kemudian tidak menanggapi hal demikian turun ayat selanjutnya bertahap ada empat tahapan termasuk salah satunya adalah riba tahapan-tahapan itu yang pertama-tahapan pertama pengharaman riba tadi itu Allah tunjukkan dulu dampak negatif daripada riba tersebut setelah Allah tunjukkan dampak riba tersebut dalam surat Ar-Rumayat 39 itu Allah tampakkan dulu ini negatifnya ini positifnya orang yang bermain dengan riba kata Allah tidak ada untungnya mereka yang bermain dengan riba tidak akan pernah bertambah harta mereka tapi justru semalah makin berkurang keberkahannya disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran kemudian tahapan kedua Allah menunjukkan isyarat keharaman riba pada tahapan ini adalah mengancam atau mengecam praktik riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi nanti saya kasih garis kita garis bawah ini kalimat yang pertama itu Allah sebutkan yang pertama ada bentuk kezaliman kata Allah yang lain yang dilakukan oleh kaum Yahudi ingat Bapak Ibu ya dilakukan oleh kaum Yahudi jadi apa sekarang ada kezaliman itu dilakukan oleh kaum Yahudi semuanya kaum Yahudi yang melakukan kezaliman hari ini tak bisa kita tidak Palestina hancur Yahudi juga Israel juga Zionis juga Indonesia hancur itu Zionis juga Yahudi juga Israel juga coba bayangkan sekarang kita tengok berapa banyak produk Israel di Indonesia bukan sedikit kalaupun banyak produknya itu baru produk aslinya saja baru produk asli Israel yang ditempelkan Pak Azward di situ itu bagian kecil itu baru produk-produk asli original Israel yang nampak sekarang ada produk yang non-original Israel tapi semuanya investornya rata-rata itu Israel itu bukan banyak lagi banyak banget karena banyak perusahaan-perusahaan itu yang masuk dalam pasar saham yang secara terbuka jadi bebas siapapun yang mau berinvestasi boleh tidak ada masalah dan itu banyak lemin rale termasuk indomie termasuk mayora termasuk mayora itu Bapak Ibu makanan-makanan seperti roti kue-kuehan itu tengoklah baik-baik itu mayora rata-rata itu nah yang mayora mayora itu termasuk superstar dan star itu mayora dan mayora itu ternyata Israel itu bukan banyak ribuan bahkan ratusan ribu produk-produk mereka itu itu yang baru nampak itu semua siapa Yahudi zolim apa tidak zolim sangat zolim sekali kalau Yahudi itu dah faham kita kezolimannya tidak usah dikhawatirkan lagi dan tidak perlu dipertanyakan kezoliman Yahudi itu tidak perlu dipertanyakan karena mereka tetap zolib satu kemudian disebutkan kenapa apa kezoliman mereka akhzihimul riba mereka mengambil riba memakan riba kata dia katalah akhzihimul riba mereka memakan riba berarti bentuk kezoliman yang dilakukan oleh Yahudi yang pertama adalah riba yang kedua aklihim amwalad nasibil batil mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dua satu riba yang kedua mengambil harta manusia dengan cara yang batil yang batil menurut siapa yang batil menurut agama batil menurut agama yang kita pahami selama ini yang disebut dengan batil itu contoh mengambil haknya anak yatim betul ya kita makan harta anak yatim batil apa tidak batil kita mencuri harta orang batil apa tidak ini praktik mencuri ya praktik mencuri batil apa tidak batil kita korupsi batil apa tidak batil tapi sekarang ada batil yang lain apa batil yang lain itu kaum Yahudi melakukan praktik riba kemudian dari praktik riba itu ada unsur tambahan yang kita ambil secara paksa dari simpan pinjam begitu juga dari jual beli sampai disini paham Bapak Ibu kita ambil contoh simpan pinjam dulu kita ambil pinjaman dulu orang minjam 30 kita harus kembalikan 35 ribu kira-kira yang 5 ribu itu pengambilan paksa apa tidak ngambil paksa apa tidak itu batil batil namanya batil jadi kalau seperti itu batil batil sekali itu yang tak nampak buat kebatilan dia tapi kami butuh itu lain cerita kebutuhan itu kalau masih bisa mencari sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan riba jangan ustaz aku mau pinjam uang 50 ribu saya boleh silakan jangan lupa ya pijit tangan saya riba riba meminjamkan sesuatu dengan syarat itu riba meminjamkan sesuatu kepada orang dengan syarat riba kalau mau pinjam pinjamlah pinjamkan namanya unsur ta'awud akadnya ta'awud membantu orang jelas orang minjam itu karena dia terdesak karena dia punya keinginan tapi itu dulu Pak Ustadz betul hari ini orang meminjam bukan untuk menutupi kebutuhan untuk menambah tingkat gengsi kalau dulu orang minjam uang itu betul-betul untuk memenuhi kebutuhan kami belum makan tolong pinjamkan kami anak kami sakit istri kami masuk rumah sakit pinjam uang kalau sekarang tak pinjamlah uang dulu berapa 50 juta mau ngapain mau ngambil mobil astagfir kawatu sekarang betul apa salah perkataan itu sekarang saya tanya Bapak Ibu Bapak Ibu cek berapa jumlah umat manusia yang pakai mobil hari ini di Indonesia tau saya jauh-jauh lagi itu terlalu jauh kalau Indonesia di Kecamatan Sahil berapa banyak orang yang punya mobil hari ini di Kecamatan Sahil pertanyaannya sederhana berapa banyak orang yang minjam ke bank atau bermain dengan leasing dalam membeli mobil tadi jelas pakai riba apa tidak jangan tersinggung jangan tersinggung ini unsur agama yang harus kita sampaikan pahit telan sama-sama kalaupun pahit kita telan sama sama-sama pertanyaannya adalah kita tak punya uang cuma punya 50 juta akhirnya kita datang ke sorung bang kami mau beli mobil tapi kalau kami tak minjam pasal kami sampai kapan kami bisa punya mobil jadi sekarang itu mobil itu menjadi sebuah hajat yang harus dipenuhi gengsi hidup dengan gengsi itu begitu hidup dengan gengsi itu selalu begitu tapi kami untuk usaha lain cerita nanti kita bahas jadi satu-satu akhirnya apa yang dilakukan pihak sorung kerjasama dengan bank yang ada finance-nya atau leasing-nya kita ambillah contoh bank A kalau disebutkan tersensor kita sebutkan bank A pinjam ke situ atas nama siapa atas nama si Anu berapa cicilannya berapa bunganya dah disebutkan di awal bunganya sekian sudah tahu ada bunganya pernah mengaji tahu hukumnya tetap masih masih beli mobil tetap masih pinjam uang atas nama atas nama kerjasama dengan sorung tadi datang ke pihak perbankan atau finance-nya tadi kemudian dikasihlah ribanya sekia bunganya sekia kemudian berapa tahun pak udah dua tahun aja oke deal-deal tanda tangan minjemnya mudah ngambilnya besok susah itu susah pak susah besok bapak ibu mohon maaf ya kalau ada yang beli mobil kemudian di asuransikan masuk asuransinya mudah keluarkan susahnya itu minta ampun kita ngurusnya cuma dua hari besok keluar asuransinya satu bulan lebih kalau keluar coba bayangkan pak dan ada unsur ribaknya bunga banknya itu bunganya itu yang tak tahan artinya apa hari ini orang punya mobil rata-rata mayoritas mereka membeli mobil dengan pinjaman dan menggunakan bank yang ada lisiknya atau finance-nya di dalam itu itu mayoritas saya mau beli mobil busat cash itu baik saya mau beli mobil busat tapi saya pinjam duit kawan saya nanti saya nyicil ke kawan saya daripada ke bank ada bunga itu baik itu kawannya perlu kasih tau siapa orangnya kasih nomor kontaknya nanti siapa tau ada yang mau pinjam juga kan yang kayak gitu penting iya karena apa hari ini hidup dengan gengsi gengsi umat manusia terlalu tinggi hari ini kalau aku tidak punya mobil nanti tetangga mau kasih bilang apa oh tak punya mobil akhirnya apa gengsi tadi naik hanya karena sebutan hanya karena panggilan hanya karena ingin dipandang orang bahwa kita ini termasuk orang kaya tapi kemampuan kubulanan jelas ya kalau mati tengah jalan kan tinggal tarik aja bukan masalah tinggal tariknya kau mati dalam keadaan bermain riba itu kita mati dalam keadaan bermain dengan riba hina atau mulia itu bapak ibu yang bisa jawab kalau saya jawab pakai Al-Quran makin sedih kita nanti Allah kata orang mati bermain dengan kesaliman dengan riba itu mati dalam keadaan hina orang yang bermain dengan riba itu diperangi oleh Allah dari kapan pula orang yang diperangi itu bisa mati mulia yang memerangi bukan manusia yang memerangi adalah sejak kapan orang diperangi oleh Allah itu matinya mulia diperangi oleh Allah kok matinya mulia itu tidak ada Pak tidak masuk dalam cerita kita artinya orang mati terhina sampai di sini paham Bapak Ibu maka dua Allah tahapan kedua itu Allah kasih tahu Allah mengecam perbuatan-perbuatan kesaliman yang dilakukan oleh kaum Yahudi satu adalah riba yang kedua mereka memakan harta orang dengan cara yang batin artinya apa ketika orang mengambil keuntungan dari unsur pinjaman dan jual beli transaksi yang tidak yang tidak diinginkan contoh Bapak Ibu salah satunya pengambil pengambil orang lain dengan cara salim tadi adalah ketika Bapak Ibu menjual barang cacat tapi Bapak Ibu tidak sebutkan kecacatan barang tersebut itu sedang mengambil merampok harta orang dengan cara atau bahasa lainnya penipu jangan tersinggung memang begitu keadaannya kan kita sudah pernah contohkan di sini saya masih ingat betul itu jual durian harga mulai dari 10 ribu rupanya dipanjangnya di atas awak kira yang di atas rupanya yang itu 10 ribu yang dibawa yang sudah busuk-busuk tadi busuk setengah la ilaha illallah kadang kita dengan bahasa ini tertipu bayangkan Bapak Ibu jadi banyak cara untuk menipu diskon besar-besaran 50% plus 70% eh salah 50% plus 20% saya tanya Bapak Ibu 50% plus 20% jadi kira-kira berapa persen diskonnya itu harusnya kan pakai akal sehat kita harusnya 70 kan tapi bukan begitu modelnya bayar dulu 50% setelah bayar 50% dapat harganya baru dipotong 20% lagi dari situ itu masih mending itu diskon 50% maksimum 5 ribu coba bayangkan itu diskon apa maksimum apa itu kita dapatkan Pak satu ketika salah satu program Shopee itu yang membeli barang ini pakai apa namanya itu voucher pakai voucher kita ambillah Pak kita beli itu Pak kita barcode kan kita scan barcode nya maksimal 5 ribu disitu tertulis 30% tapi maksimalnya 5 ribu itu tak nyambung otak kita akhirnya apa saya bilang ini zalim bukan zalim lagi zalim banget cara mengambil dengan cara yang tidak baik itu tahapan kedua sekarang ada tahapan ketiga proses evolusi riba itu di dalam Al-Quran ayat yang turun dalam tahap ketiga ini surat Al-Imran ayat 130 sebagai ibadah telah diuraikan dalam tulisan tersebut salah satunya Jalaluddin Asyuti mentafsirkan hal demikian ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wadharu mabakya minarriba inkuntum mu'minin wahai orang-orang beriman kalau benar-benar kalian orang beriman tolonglah kata Allah jauhi oleh kalian riba kalimatnya wadharu bukan utruku tapi wadharu sudah ditekankan oleh Allah tinggalkan 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 tapi tak mau juga tak mau juga ditinggalkan masih tetap bermain karena terasa nikmatnya dengan bunga tadi kan banyak bisa kita dapat dapat beli HP nyicil kustat aman sekarang kami dah bisa beli HP kenapa kami sudah dah bisa nyicil per bulan satu sekarang kami dah punya rumah sendiri bau ustad kenapa nyicil KPR kami sudah punya motor sendiri bau ustad oke nyicil juga kami dah punya mobil bau ustad oke nyicil juga kami beli tanah untuk investasi disana bau ustad nyicil juga pertanyaan saya ada 5 cicilan itu gajinya per bulan berapa ya kalau sekali nyicil itu sejuta untuk tanah untuk mobil untuk motor untuk rumah dan lain sebagainya berapa banyak cicilannya minimum 5 juta cuma per bulan berarti gajinya berapa itu pertanyaan kita bapak ibu coba bayangkan kenapa orang sudah merasa nikmat dengan itu kami merasa mudah dimudahkan karena gengsi tadi gengsi harus punya rumah gengsi kalau tidak punya mobil gengsi kalau tidak punya motor gengsi kalau tidak punya hair light depison dan lain sebagainya ujung-ujungnya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dalam unsur ribakteri begitu banyaknya sekarang bapak ibu harus tahu ada rasa maaf oleh rentenir itu kami tak bangkut sanggup bayar pak udah saya ikhlaskan ada begitu rentenir kalau ada rentenir begitu itu insyaallah penghuni surga insyaallah tapi ada begitu didatangkan dia dia kolektor diambil paksanya tengah jalan takde tak pikir kita balik jalan kaki kah kita baliknya bagaimana dia tak pikir masih mending pak motor saya bawa ya sini bapak saya hantar balik dulu mati-matilah sendiri ambil-ambil sendiri pandai-pandailah sendiri dikasih duit ongkos tidak dikasih duit makan tidak diambilnya langsung barang kita paksa sampai disini bisa dipahami bapak ibu ya artinya apa bapak ibu hidup kita ini hari ini hidup kita ini penuh dengan riba hari ini kehidupan kita itu penuh dengan riba kalau kita tidak bisa memfilter kalau kita tidak bisa memilah-milah mana yang benar-benar tidak riba mana yang benar-benar riba itu kita terjerumus dalam unsur kesoliman semua bapak ibu nah bapak ibu sekalian yang berbahagia kita harus belajar kembali bagaimana cara kita menata kehidupan kita itu biar terlepas dari itu karena satu-satunya kehidupan kita tidak akan pernah ada berkahnya bapak ibu selagi kita memakan harta yang haram yang masuk ke dalam diri kita tidak akan pernah doa orang itu dijawab oleh Allah itu yang pertama tidak akan pernah ada keberkahan tidak akan bertahan rumah tangga dia tidak akan bertahan keberkahan dia tidak akan bertahan mesti banyak saja yang terjadi dalam rumah tangga tadi tidak akan pernah aman damai itu tidak akan pernah kenapa Allah akan terus perangi orang seperti itu akan Allah terus perangi baik bapak ibu sampai di sini ada pertanyaan bapak ibu silakan pak wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu saya ambil bang syariah dulu bang syariah itu mesti ada namanya fatwa namanya DSN yang berada di bawah naungan majlis ulama Indonesia DSN itu namanya Dewan Syariah Nasional kalau di daerah namanya Dewan DPS Dewan Pengawas Syariah untuk di daerah kalau di pusat namanya DSN Dewan Syariah Nasional semua produk-produk yang ada di perbankan syariah itu mesti melalui jalur fatwa kalau ada produk-produk di perbankan syariah yang tidak yang tidak berada di bawah fatwa yang tidak pernah difatuakan oleh majlis ulama Indonesia maka produk tersebut harap tidak boleh kita pakai karena semua produk yang ada di dalam perbankan syariah mesti difatuakan pertanyaannya adalah bagaimana sifat daripada produk eh sorry fatwa DSN tadi apakah berlaku apakah baik ataukah kita harus mengingkari itu pertanyaannya fatwa majlis ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional kalau sudah difatuakan oleh DSN kalau sudah difatuakan oleh majlis ulama Indonesia bapak ibu mau pakai tak ada masalah kalau pun salah itu tidak urusan kita ijtihad ulama itu insyaallah kita terbebas artinya apa misal salah nih ijtihad ulama nilai pahalanya satu betul nih ijtihad ulama pahalanya dua artinya ada yang salah kan disitu adakah dosa disitu tak ada baik itu unsur koperasinya namanya koperasi syariah tapi tidak semua berbau tidak harus berbau syariah jangan tertipu bapak ibu ya jangan tertipu ini ada namanya kaplingan tanah syariah dulu ada pak ini saya termasuk dalam itu waktu itu kaplingan tanah syariah untuk membangun pohon kurma ikut lawak di dalam itu tadi ikut investasi habis dapat duit kabur orangnya karena lagi rame-rame syariah jadi jangan salah tidak semua artinya begini tidak semua itu harus pakai embel-embel syariah yang penting itu transaksinya sesuai dengan syariah itu yang paling penting mau pakai nama syariah tak terserah itu yang pertama jadi semua yang sudah dipatuhakan oleh majlis ulama Indonesia silahkan ikuti tak ada masalah misal bapak pinjam uang ke bank syariah tak ada masalah itu fatuhanya jelas baik motorabahnya musyarakahnya dan lain sebagainya murabahnya itu jelas sampai sini paham ya baik sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sifat fatuhah tersebut mengikat atau tidak mengikat fatuhah itu bagi bank syariah mengikat tapi kenapa kok banyak praktiknya yang tidak sesuai dengan syariah Pak Ustaz itu oknumnya yang ada di dalam oknum yang ada di dalam perbankan syariah mohon na'ah Bapak Ibu banyak juga yang masuk ke dalam bank tersebut bank syariah tadi itu yang bukan berasal daripada lulusan syariah banyak juga yang lulusan dari teknik banyak juga yang lulusan dari akutansi dan lain sebagainya mereka hanya diberikan pemahaman syariah melalui jalur mohon maaf hanya dengan jalur suks atau apa namanya itu kursus hanya dengan jalur kursus salah kata salah asal sistem tadi terstruktur itu yang pertama ok Pak ya disini bisa dipahami Pak artinya apa kalau sudah ada fatwanya baik gadai emasnya baik fatwanya dulu di bank syariah pertama kali bank Republik Indonesia syariah namanya BRI syariah meluncurkan satu produk namanya dana talangan haji dana talangan haji keluar tu produknya Pak ketika keluar produknya yang sudah dipatuhakan oleh DSN sudah dipatuhakan MUI ternyata yang daftar antri untuk haji banyak itu penyebabnya kenapa hari ini antrian haji itu sampai 20 tahun 25 tahun hari ini 25 tahun ya Bapak Ibu perlu tahu itu penyebabnya ketika dana talangan haji itu dibuka yang pertama kali membuka itu Bank Republik Indonesia syariah BRI syariah dana talangan haji itu sehingga tak lama kemudian ditarik oleh Majlis Ulama Indonesia itu ada apa sampai disini faham ya ada apa baik nah keselamatan kita adalah yang pertama ketika kita mengikuti fatwa ulama Majlis Ulama Indonesia kita aman insyaallah tidak ada masalah kemudian yang kedua masalah gaji ada orang digaji dari situ di perbankan sernyata ada masalah tapi bagaimana dengan bank konvensional baik Bapak Ibu orang yang bekerja di bank konvensional yang pertama dalam pandangan ulama ulama mesir tidak ada masalah ulama mesir mengatakan tidak ada masalah orang yang bekerja dari situ artinya apa kalau dia mereka bekerja di bank konvensional dapat gaji dari situ dan lain sebagainya tidak ada masalah tetapi kalau dalam fatwa lajnah da'imah itu mereka tak bisa sesuatu yang dihasilkan dari yang haram apa yang mereka makan haram artinya apa ada diambil tengah-tengah kalau dia belum dapat pekerjaan cari pekerjaan sambil ketika dia masih bekerja di situ sambil mencari pekerjaan yang lebih yang lain yang lebih baik ketika sudah dapat maka tinggalkan jangan tinggalkan langsung anak istri mau makan apa dan ini kejadian pak keluar langsung dia manager bank manager di salah satu bank konvensional keluar begitu saja tanpa ada tabungan dan lain sebagainya adalah tabungan akhirnya berapa sampai 10 tahun dia tidak dapat pekerjaan matilah anak istri dia akhirnya tak makan apa-apa kita merendahkan diri dengan mengemis dan lain sebagainya meminta segala macam itu jauh lebih terhina artinya apa di dalam islam itu ada unsur ada kaedah usul pak yang harus kita pahami cari dulu pekerjaan kalau sudah dapat pekerjaan tadi kalau nak keluar setelah itu silahkan tidak ada masalah berarti apakah yang di sana tidak semua ulama mengatakan bank konvensional itu harap tapi orang-orang ulama sorry ulama-ulama dari Mesir itu mengatakan bahwa bank konvensional itu tak harap tapi majlis ulama Indonesia kita yang mengatakan majlis ulama Indonesia kita mengatakan bunga bank harap ingat bapak ibu yang diharamkan bunga bank secara tidak langsung dia mengatakan yang ada bunga itu di bank mana konvensional ke atau bank syariah bank konvensional otomatis secara tidak langsung pemahamannya adalah yang namanya bank konvensional kalau ada bunga bank berarti dia harap apa dampaknya banyak bapak ibu pernah ditanya pernah salah satu ini kalau tersebut nama kira-kira takutnya unsurnya lain cerita ya tapi kita tak usah sebut nama ada bapak-bapak dulu pernah menjadi gubernur gubernur Riau itu dia tanya ketika ada tulisan riba itu besar tulisannya disini itu kalau saya tak salah itu besar ada api menyala ternyata orang dengan memandang itu dia ambilnya dia ambil uang mereka yang ada di bank mandiri bank-bank konvensional itu mereka ambil mereka pindahkan ke syariah apa kata orang-orang yang di bank konvensional itu ternyata cuma tulisan saja itu berdampak besar terhadap artinya apa bapak ibu sekalian yang berbahagia artinya adalah bahwa dalam pandangan majlis ulama Indonesia bunga bank haram dan yang memiliki bunga bank itu cuma ada di bank konvensional artinya bank konvensional secara tidak langsung diharamkan oleh majlis ulama Indonesia oke pak ya sampai sini paham pak ya baik sekarang bagaimana cara kalau mengambil operasional diperbolehkan atau tidak di dalam Islam di dalam Islam diperbolehkan bahasa lainnya begini bahasa lainnya namanya jasa masalah ngambil jasa itu tak ada masalah pak dalam perbankan manapun untuk ngambil jasa tak ada masalah diperbolehkan yang dilarang oleh agama hanya bunga bank yang dilarang oleh agama adalah ribawi jadi nanti ada ke depan kita bahas sambil berurut nanti kita bahas riba model-model dan macam-macam riba itu kita bahas dia ada banyak ada tiga paling tidak itu ada tiga macam daripada riba tadi yang itu mengakar dan menjadi darah daging di negara Republik Indonesia ini atau di dunia ini bapak ibu artinya insyaAllah mudah-mudahan bisa kita aparkan nanti model-model riba itu dan akan kita sampaikan dimana saja dalam kehidupan kita ke sehari-hari itu ada unsur ribawi dan kesolimannya begitu pak ya baik oh arisan arisan di dalam sekarang sudah ada pakai arisan syariah arisan syariah saya juga bingung ini kenapa aku harus ada artinya begini sebenarnya untuk mencari duit itu semua program bisa dibuat semua program bisa dibuat majlis ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwanya pak tentang arisan dan arisan yang ada di bank syariah itu sudah difatuakan oleh majlis ulama Indonesia apa fatwanya boleh itu fatwanya boleh tapi saya menyarankan udahlah kalau di bank itu cukup nabuk 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 itu sajalah kalau pinjam tak usah lah kalau takut kalau bapak ibu takut tak usah kalau bapak ibu pengusaha jadi ada begini bapak ibu salah satu yang saya kritik ketika itu pada bank syariah ketika itu waktu kami masih di Yogyakarta itu yang saya kritik begini yang ditodong yang disampaikan oleh mereka itu tentang mudorobah tapi yang boleh minjam yang boleh minjam uang dengan akad motorobah di perbankan itu hanya orang yang punya usaha yang sudah jalan usaha yang sudah matang yang pendapatannya sudah jelas tapi coba usaha mikro-mikro kecil-kecil begitu datang minjam tidak akan dipinjamkan tapi tidak menggunakan akad motorobah tapi akadnya apa saya bilang itu penipuan itu saya bilang begitu pak kenapa saya bilang demikian karena promosinya apa yang diberikannya apa tidak sesuai akhirnya di kalau saya tak salah kemudian banyak para pakar juga para pakar itu kemudian mengkritik kemudian mereka berikan skema yang lebih baik artinya bapak ibu hari ini termasuk salah satunya arisan itu sudah diperbolehkan bahkan dikeluarkan fatuh oleh majlis ulama Indonesia boleh arisan bagaimana dengan arisan ibu-ibu kapan waktu kita bahas arisan ibu-ibu dan lain sebagainya sekiranya itu saja bapak ibu sekalian yang berbahagia mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita kita berdoa kepada Allah a'udhu billahi minash shaytan ar-rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yighadir saqma wa la'alama Allahumma Allahumma arzukna rizqan halalan tayyiba mubarak wa anta khairun razikin Allahumma aghfir lahum warahamhum wa aafihim wa'afu anhum wa akrib nuzulahum wa wasi' ma dakhalahum wa aj'alil jannata mathwahum Allahumma jannibna min munkarat al-akhlaq min al-ria'u wal-riba' watakabur wa sum'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh